Intro Sehat tanpa rokok masih menjadi topik kita di Lansok kali ini Pemirsa kampanye hidup sehat tanpa rokok terus digalakkan Respons warga mayoritas mendukung penciptaan lingkungan hidup tanpa rokok Ya, berikut adalah beberapa di antaranya Tidak merokok itu penting karena kalau misalkan merokok itu kan juga gak bagus buat sehatan Dan juga kalau misalkan kita merokok, orang-orang yang di sekitar yang gak merokok juga keganggu kan Jadinya kayak kehirup juga yang tadinya dia gak jadinya sehat Terus gara-gara dari kita kalau kita merokok jadi kena imbasnya juga gitu Penting banget ya karena merokok itu ngerugiin buat yang merokok pasif juga Karena yang bakal kena imbasnya itu merokok pasif juga Walaupun dia gak merokok kan tetap aja tetap kena asapnya kayak gitu-gitu kan bikin penyakit juga Untuk ini yang merokok sendiri gitu ya? Kalau untuk merokok sendiri sih ya sebaiknya dikurang-kurangin deh rokoknya Karena itu kan ngerugiin hidup juga Kayak misalkan uangnya habis terus habis itu Ibarat kata punya duit banyak tapi buat beli rokok juga Terus habis itu banyak nyebabin penyakit juga Saya rasa penting sekali untuk menjaga kesehatan ya Saya coba untuk memahami bahwa rokok itu memang benar-benar memang bisa menyebabkan gangguan kesehatan terutama paru-paru Tidak itu juga rokok itu bisa menganggu kesehatan di sekitarnya Mbak Jadi saya pikir ada baiknya untuk menanamkan bahwa Untuk segera berhenti merokok Karena rokok itu benar-benar merugikan kesehatan baik diri sendiri maupun di sekitarnya gitu Yang utama untuk kesehatan diri kita sendiri ya Mbak ya Untuk jaga paru-paru Yang utama itu yang kedua untuk lingkungan sekitar kita Teman atau saudara itu lebih dijaga Sekalian untuk udara di bumi Untuk lingkungan sekitar maka kita merokok? Untuk lingkungan sekitar kalau kita di rumah merokok Jadinya rumah kita kan berpolusi Tapi kalau tidak kita merokok di rumah jadi sehat Di kantor, di ruangan Kita kembali menunjukkan perbincangan Pak Priyo Ada yang kemudian sadar seperti mereka tadi ini Tapi ada juga kemudian yang berdalih Merokok itu susah untuk berhenti karena itu membuat candu begitu Bahkan tidak segan-segan juga sampai mengganggu kesehatan orang-orang di sekitar mereka Dan mereka tidak peduli sebenarnya dengan itu Merokok-perokok kita juga seperti itu kan di dalam negeri sendiri Ya memang mereka yang sudah kecanduan adiksi Akan seperti itu perilakunya Tetapi memang ini harus dihentikan Dan yang bersangkutan yang bisa menghentikan Kenapa saya katakan yang bersangkutan sendiri yang bisa menghentikan Majelis ulama Indonesia saja sudah mengeluarkan fatwa Haram gitu loh Tapi tetap aja pada ngerokok Tapi kalau mereka berdalih kemudian Saya olah raga kok saya juga minum suplemen misalnya Untuk menjaga paru-paru saya dan lain-lain itu bagaimana Atau ada yang ini minum susu soda katanya Itu bisa membersihkan paru-paru Itu kerusakan yang diakibatkan oleh Apa zat-zat karsinogen Kemudian kerusakan diakibatkan oleh Nikotin yang merusak dinding Apa namanya Pembulu darah yang pada akhirnya menyebabkan dia Terkena struk Ataupun terkena Myokart infark Serangan jantung mendadak Itu Tidak bisa di Apa namanya Dikompensasi dengan Olah raga Walaupun dia olah raga Tetapi kalau Intoksikasi atau Pemasukan bahan-bahan Yang berbahaya tadi Tetap dilakukan Ini hampir tidak ada artinya Semua sekali Oke Dan itu tidak bisa membayar Artinya Racun yang masuk Dengan berolah raga saja Atau juga Mengkonsumsi makanan sehat Begitu ya Pak Prio ya Pak Prio Ini kalau kita melihat angkanya tadi Bahwa sepertahun Di Indonesia Menurut catatan dari PBB Itu 200 ribu orang meninggal Karena penyakit-penyakit Yang disebabkan oleh rokok Ada nggak apa namanya Penyebab kematian Yang Yang angkanya bisa melebihi itu Artinya Setahu saya Kalau misalkan narkoba itu Mungkin sekitar ribuan Kalau nggak salah ya Perhari itu sekitar 5 orang 50 orang kalau nggak salah Terus Teroris misalkan Bom itu juga Angkanya juga Tidak terlalu Tidak sesignifikan itu Sesignifikan ini Artinya Boleh nggak kalau saya katakan Bahwa rokok itu Adalah pembunuh nomor Satu Di Indonesia Saya kira Kita sepakat untuk hal itu Mengapa demikian Sebetulnya Inilah yang Kenapa kita juga Selalu Menyampaikan kepada DPR Buatlah regulasi Loh Kalau Sekarang Presiden bisa menyatakan Kita darurat narkoba Betul tadi yang di Analogikan Berapa sih Korbannya narkoba Begitu kan ya Tapi kalau kita lihat Dengan Apa namanya Korban yang akibat dari rokok Lebih besar Itu yang korban meninggal Sekarang kalau kita lihat lagi Lebih jauh lagi Dampak sosialnya Orang-orang yang merokok Itu pengeluaran Kedua terbesar Pada kelompok orang miskin Itu adalah Untuk membeli rokok Mengalahkan Membeli protein Membeli susu Dan dampak untuk itu Tentunya akan menyebabkan Keluarga tersebut Akan kekurangan gisi Oke Jadi itu Sesuatu yang Menurut saya Kerugian yang jauh Lebih besar lagi Ketimbang Saya bukannya tidak setuju Dengan pemberantasan Narkoba Ataupun Apapun Yang berkaitan dengan Yang kita Teroris katakanlah ya Tetapi ini rokok Ini sebetulnya Kita bisa mengatakan Ini kayak Silent killer gitu Orang tidak menyadari Tentang hal ini Karena pelan-pelan Ya Pertama pelan-pelan Kedua Dan kedua lagi Dampak dari akibat Misalnya Pemiskinan Dari orang-orang Yang sudah miskin Penderitaan Orang-orang yang menjadi Lebih berpenyakitan lagi Itu tidak tertampak Seketika Itu perjalanan waktu Apakah Pak Prion Kalau tadi ngomong Soal orang miskin Apakah memang Prokok kita Kebanyakan itu Memang orang miskin Dari data kita Memang itu Ada tiga kelompok Di kelompok orang miskin Itu adalah Kaum buruh Kaum nelayan Dan kaum petani Itu 52% itu 52% Rokok adalah mereka itu Itu Oke Apa yang membuat Kemudian mereka Yang berada di Kalangan itu Mengkonsumsi rokok Lebih Dominant Atau lebih mayoritas Begitu Pertama adalah Persoalan pendidikan Kedua Keterjangkuan Membeli rokok itu sendiri Di mana-mana Di luar negeri Harga rokok itu Mahal sekali Sehingga Kemungkinan Dia untuk membeli rokok itu Kecil gitu loh Oke Mestinya pemerintah Memproteksi hal ini Mestinya Dewan Perwakilan Rakyat Memproteksi rakyatnya Untuk hal ini Bukan justru Malah Apa namanya Membiarkan hal ini Bahkan membuat undang-undang Yang spesifik untuk Ya mohon maaf Saya katakan Melanggangkan industri rokok Undang-undang yang sedang dibahas Itu artinya kan Sebetulnya kan Nah Pak Pio Ini kalau kita bicara Tadi ada Apa namanya Prokok-perokok dari Buruh Nelayan Petani Segala macam Nah kalau dari Ini sendiri Dari anak-anak sendiri Nah ini preferensinya Seperti apa Preferensinya memang Sekarang ini pada Anak-anak Yang dibilang Meningkat ya Tapi memang belum Tinggi sekali Masih di kisaran Di bawah angka Apa namanya Katakanlah 10% Oke Tetapi Anak-anak ini Adalah Target berikutnya Kenapa Karena seseorang yang sudah Merokok itu Dia akan susah keluar Dari lingkaran Oke Kecuali dia dengan Segala kesadarannya Dengan sakit yang luar biasa Dia akan upayakan Tetapi Pabrik rokok akan selalu Berusaha mencari Pasar baru gitu Ini udah captive market Dan ini Adalah pasar baru Mungkin nanti Untuk menggantikan Mereka-mereka yang meninggal Karena Akhirat rokoknya gitu kan Nah inilah yang menurut saya Mestinya Government dimanapun Itu Menjaga Dan itu dilakukan oleh Government manapun gitu Oke Karena generasi muda kita Saat ini sangat empuk Menjadi sasaran yang namanya Rokok itu sendiri Dan pasar menjadi pasar Untuk rokok Itu kenapa Profesor Emil Salim Sebagai seorang pakar ekonomi Sebagai seorang pakar lingkungan Beliau mewanti-wanti Kepada DPR dan pemerintah Nanti 2030 Kita akan punya Generasi emas Dimana tiga orang Akan memanggul Satu orang yang Tidak produktif Tetapi kalau tiga orang itu Saat ini sudah diracuni Seperti itu Apakah itu bukan Lost generation Jadi generasi yang Apa namanya Beban Begitu loh Oke Jadi bukannya dia yang akan Menopong satu orang Tapi mungkin dia yang akan Ditopong sama satu orang Nah tapi Pak Priyo menarik ini Kalau kita bicara soal Keterjangkauan kita sekarang Bisa melihat rokok itu Dijual bahkan di warung-warung Bahkan namanya juga Warung rokok lagi kan Nah itu Apa namanya Di pinggir-pinggir jalan Artinya kan itu Sangat mudah dijangkau oleh Siapapun Itu satu Apakah itu memang Harus dibikin regulasi khusus Nah kalau misalkan itu Dibikin regulasinya Selalu yang akan menjadi Pertanyaan adalah Kasian mereka Pedagang rokok gitu Secara ekonomi Seperti apa Terus kemudian Kalau memang ini harus Dibatasin Bagaimana dengan Petani-petani tembakau Bagaimana dengan Buruh-buruh rokok Jadi pertanyaannya Kalau kita bicara Soal rokok kan Selalu soal Ini sebuah industri Ada skala ekonomi Yang akan sangat berpengaruh Kepada Masyarakat banyak Nah ini gimana Pak Priya Ini pertanyaan klasik Menurut saya Yang selalu diungkapkan Dalam konteks Pengendalian Apa namanya Tembakau Selalu itu memang Kalau kita lihat Dari Apa namanya Pedagang rokok Saya pernah berjumpa Dengan seorang ibu Yang punya Semacam minimarket Di Jogja Saya lupa ibu siapa namanya Itu Dia Apa namanya Tidak menjual Rokok Di minimarketnya Oke Tapi dia Menyatakan Dia tidak kekurangan Apa namanya Pendapatan Tidak kekurangan pendapatan Dan pendapatannya Terus bagus Begitu ya Itu kalau Kita mau melihat Apakah ini nanti Tidak akan mengganggu Katakanlah cash flow Dari suatu Orang yang punya minimarket Atau punya warung Begitu kan Yang kedua Kalau kita bicara Tentang Petani Ya Memang kita semua Harus concern dengan petani Saya tahu Petani tembako Itu tidak banyak Tetapi yang paling Berbahaya disini adalah Persoalannya Industri rokok disini Tidak menggunakan Atau katakanlah Walaupun sudah menggunakan Kemampuan Petani Menghasilkan tembako Disini Itu dibandingkan dengan Importnya Masih lebih besar importnya Import hampir 60% Jadi sebetulnya Petani mana yang kita lindungi Petani dari luar Kan Gitu kan Karena petani dari dalam sendiri Malah cenderung turun Turunnya kenapa Ada climate change Sehingga mereka Dalam menanam tembako Seringkali gagal Panen dan sebagainya Pertanyaan apakah mereka Diproteksi Apakah mereka Diberi pengayuman Dan sebagainya Kan selama ini enggak Waktu bicara Mau mengeluarkan undang-undang Yang pro pada teknik Apa pada Tobacco Industri Ah petanilah yang diangkat Realitasnya Petani ya tetap miskin Oke Ya Terus tadi apa satu lagi Terkait dengan Ya skala ekonomi Ini kan masih ada Skala ekonomi Oke Kita memang mendapatkan Kalau tidak salah Terakhir itu sekitar Seratus Di atas Seratus triliun Seratus tujuh triliun Tetapi telah dihitung oleh Seorang researcher kita Ya Pak Swartakosen Dia menghitung semua Dengan biaya-biaya Kumulatif dan sebagainya Ternyata tuh Dampaknya adalah Kita harus membayar Tiga kali dari Uang yang kita dapat Ini kita maksudnya Siapa negara Negara Masyarakat Kenapa Kalau orang itu sakit Sakitnya sakit Serangan jantung mendadak Dia mesti masuk di ICU Ongkosnya ICU itu berapa Belum lagi Ongkos dilakukan Kateterisasi Belum lagi Ongkos dilakukan Bedah jantungnya Itu harganya Semua dikumpulkan Dibandingkan dengan Uang yang diterima oleh negara Itu justru negara rugi Begitu Negara rugi Terus betulnya Apalagi cukai kita Dipatok oleh Regulasi yang dibuat Oleh DPR kita 57% Padahal di negara manapun Cukai itu justru Dibikin setinggi mungkin Mengapa? Karena ini barang-barang yang Dikenai cukai ini adalah Barang-barang yang harmful Buat masyarakat Yang berbahaya buat masyarakat Sebutannya kalau gak salah Pajak dosa Pajak dosa Sinteks Kita enggak gitu kan Jadi sebetulnya Kalau memang kita berniat Mau dapat uang Dari situ juga Kasih aja pajak setingginya Yang miskin makin sehat Yang mau merokok Yang punya duit Silahkan Tapi negara sendiri juga Mendapatkan keuangan Tapi itu tidak kita lakukan Jadi serba tanggung gitu loh Baik Pak Brio Kita akan sambungin di segmen berikut nanti Pemirsa jangan kemana-mana Langstok masih akan kembali Usai jeda